Penjual online atau internet marketers yang dari tahun ke tahun ya bisnisnya gitu-gitu aja. Atau mungkin ada juga reseller yang tadinya cuma jualan barang, produk tertentu, dua tahun, tiga tahun ya cuma gitu-gitu aja. Tidak ada perkembangan signifikan. Nah ini tapi ada satu orang yang dimana progresnya itu signifikan gitu. Yang tadinya cuma jualan brandnya orang lain sekarang punya brand sendiri. Dalam waktu yang gak lama juga. Nah siapa dia? Ikuti video ini sampai selesai. Teman-teman akan mendapatkan insight yang luar biasa. Nah siapa orangnya? Kristi Nali. Saya gak perlu ngenalin lah ya. Ini youtuber keren. Apa sih? Saya tuh mau interview dia itu udah lama banget. Tapi inferior gitu. Masa saya subscriber masih sekian ribu, kecil angkanya. Mau, saya mau menginterview seseorang yang subscribernya udah ratusan ribu. Inferior. Malu. Oke deh. Paling bisa kan ngomongin. Malu inferior, malu gitu. Oke deh. Nanti aku mikir. Mau gak ya Kristi Nali diinterview sama yang subscribernya masih kecil, yang viewernya masih kecil. Tapi dipaksa loh. Oke. Oke. Kita akhiri podcast hari ini. Oke Ci. Iya. Teman-teman luar sana. Kan juga ada yang hari ini masih mulai atau beberapa tahun yang lalu mulai bisnis online. Yang dia ngejualin barang orang lain. Entah dropshipper, entah reseller gitu. Nah Cici ini kok kemudian bisa ngebuat hari ini punya brand sendiri. Nama brandnya apa Ci? Lume Colors. Lume Colors. Perjalanannya gimana Ci? Dari mulai dari dropshipper, ngejualin brand orang lain, sampai bisa hari ini punya brand sendiri. Jadi kalau misalnya dibilang perjalanannya, waktu di tahun 2010, akhir itu gue masih importir. Importir. Importir produk-produk aksesoris seperti kayak anting, kalung. Dari luar negeri tuh? Dari luar negeri. Importir lah dari luar. Import ya, iya. Kemudian segala macam perlengkapan fashion. Tapi gue gak masuk ke pakaian. Jadi ban pinggang masih kacamata. Oh aksesoris lah ya? Aksesoris lah. Ban pinggang, sarung tangan mungkin, segala macam. Bando, kayak gitu. Dari rambut ke ujung kaki lah. Itu brand-brand yang udah terkenal atau produk-produk yang non-branded? Produk-produk yang non-brand. Tapi setelah lu yang gue ambil itu adalah yang produknya bisa dibilang grade A. Oke. Karena sama aja kayak kalau di sana, kan gue juga sempat hunting ke Korea, segala macam kan. Di Korea kenapa ya kok ada yang fotonya sama, tapi kok dia memberikan, bisa jual dua harga dengan harganya berbeda. Ternyata yang harganya beda, kualitasnya lebih jelek kayak gitu loh. Jadi tetap dari awal, meskipun yang kita kedepankan adalah harga yang murah, tapi kualitasnya tetap terjaga. Kualitasnya tetap terjaga, oke. Nah kenapa saat itu masuk ke sana, karena memang ya pertama dari segi harga. Kayak ibaratnya kalau ke Metro, ke Zara, segala macam. Kayak ngeliat, ih anting ini kan ada yang gue liat kemarin di website Alibaba kayak gitu-gitu lah. Kok harganya cuma 1 per 10 bahkan. Wow, 1 per 10 ya? Kalau dibandingin Zara. Oke, oke. Kalau dibandingin Metro mungkin ya 1 per 4 gitu kan. Wah boleh nih bisa masuk kan. Padahal itu juga yang dibandingkan adalah harga jual, bukan harga grosirnya dari sana. Akhirnya begitu dimasuk, begitu mulai. Dan gue kan juga lumayan pinter negosiasi lah, Cel. Jadi akhirnya gue beneran ke Cina-nya langsung, ke Taiwan juga sempet. Dan akhirnya gue bisa deal sama 1 orang yang bisa bikinin gue website. Tapi waktu itu pakai bahasa Cina. Jadi eh lu kan punya website nih, lu replicate tuh bikinin website buat gue. Replicate bikinin website buat gue, dimana produk-produknya itu 1 database sama produk lo. Oke. Karena di Indonesia belum ada nih yang bikin gue bilang. Yang bisa jualan produk selengkap ini. Akhirnya jadi yang membuat gue unik adalah. Lengkapnya itu? Lengkapnya, jadi grosir fashion online, jualan fashion aksesoris. Dengan 30 ribu SKU. Wow. Cup rate langsung mulai. 30 ribu item. Yes, 30 ribu item. Dan semuanya pre-order. Dan semuanya pre-order. Karena pre-order saat itu 5 sampai 7 hari sampai Indonesia. Pada satu tahun 2010 ya? Masih awal-awal ya. 2010-2011. Oke. Itu yang masih dimaksud, ini gambaran ya. Importir, apakah datangin satu kontainer atau gimana tuh? Kata-kata importir itu kan kayaknya serem. Nah kalau import itu, jadi gini. Kalau dulu tuh masih ada sistem borongan. Sebenarnya bukan borongan ilegal ya. Tapi jadi kayak udah ada beberapa PT-PT. Yang kita tuh bisa nebeng PT-nya dia. Oke. Kan ibaratnya selama lu masih bisa nge-import di bawah 10 ribu. 10 ribu apa tuh? Kilo. Itu lu masih bisa boleh pake pihak ketiga. Hmm. Gitu. Jadi gue juga borongan bukan ilegal gitu loh. Jadi gue memang pake PT dia ya gue bayar banyak. Kayak gitu-gitu. Dan itu juga mesti satu. Ya emang PT tersebut mungkin importnya ada izin untuk import produk-produk aksesoris kayak gitu. Seminggu sampai itu? Seminggu sampai. Jadi waktu awal-awal banget beneran gue itu bisa dibilang gak pake modal. Oke. Ya kan gue dapet duit customer dulu. 7 hari nyampe. Terus bayarin kesana? Iya. Dan itu pun awal-awal juga gue bikinnya pre-ordernya itu seminggu sekali setiap hari Senin. Karena kan waktu awal-awal siapa yang kenal kan? Hmm. Siapa yang kenal jadi masih seminggu sekali. Nah terus berjalan 4 bulan mulailah kenal namanya Facebook Ads. Hmm. Ingat banget waktu itu omset masih 40 juta sebulan. Di 2011. Gede tuh. Iya sih lumayan gede. Apalagi waktu itu marginnya bener-bener 50%. Jadi gue dapet 50 juta. Jadi anda yang sudah pernah beli ya 50%nya untungnya dia ya. Tapi itu pun masih murah banget. Itu masih murah ya? Karena memang bener-bener murah banget. Oke. Murah banget. Jadi ibaratnya harga jual buat customer 30 ribu nih. Dia itu sendiri kadang si customer ini tanpa jadi reseller gue. Dia beli satuan. Dia masih bisa jual 60 ribu secara offline. Oh ternyata mereka juga jual lagi? Iya. Dulu kan berada market place. Jadi itu masih ada yang jualannya via Facebook lah. Masih tahun 2011 gitu kan. Ada yang jualnya buat bikin toko di mana lah. Masa-masa kedamaian, kejayaan lah ya. Oh itu kejayaan banget sih. Itu kejayaan banget. Sampai akhirnya. Padahal waktu itu kan customer masih dikit kan. 40 juta itu paling yang nyumbang cuma gak nyampe 50 customer dalam sebulan. Karena pembeliannya besar-besar ya? Mereka jual lagi. Pembeliannya besar-besar karena mereka kayak kaget. Gila nih murah banget ya. Iya, iya. Seperti kaget euforianya gue waktu ngelihat nih website. Jadi anjir murah banget gitu. Terus yaudah dari situ mulai mengenal Facebook Ads kan. Ibaratnya lu punya produk bagus, lu pede. Dan produk lu sendiri bangga gitu. Semoga makin banyak orang yang euforian sama kayak gue. Gimana gue menemukan another orang-orang yang seperti 50 orang yang udah beli produk ini. Akhirnya gue ngiklan. Ngiklan juga budgetnya murah banget. Tapi gue termasuk orang yang cukup berani sih. Jadi di tahun 2019 saja gue berani ngiklan dengan budget 300 ribu per hari. 300 ribu per hari? Berarti 9 juta per bulan. 9 juta per bulan. Nah itu. Iklan sendiri gak pake agency? Gak pake agency. Itu gue demen ngulik. Jadi kalau gue udah lagi fokus ingin mempelajari sesuatu tuh bener-bener semua hal yang mengenai Facebook Ads gue ngulik. Dan gue kan bukan orangnya. Gue sebenernya orang yang agak anti sosial. Gue demen di rumah. Gue gak suka kalau... Ada orang datang sebenernya gue kurang suka. Apalagi kalau ngomongnya gak nyambung sama gue gitu. Jadi lu main introvert juga sebenernya. Jadi akhirnya gue banyak belajar ya itu. Gak percaya. Tapi buat parking loh. Parking aja tau gue introvert. Oh gitu ya. Itu master NLP. Oke. Clear berarti oke ya. Jadi dalam waktu 3 bulan pertama. Omset dari 40 juta naik jadi se-M. Wow. Jadi... Gara-gara pakai Facebook Ads. Pakai Facebook Ads dengan budget 9 juta per bulan. Punya karyawan gak itu? Waktu itu pas 1M punya karyawan total 4 orang. Omset 1M punya karyawan 4 orang. Karena balik lagi customer-nya itu banyak kan gede-gede. Oh jadi packing-nya langsung gede. Langsung satuan ya. Yang packing kan orang sono. Loh itu termasuk yang packing untuk... Kan gue pintar negosiasi dong. Jadi gue pasti ngomong ke orang cinanya. Eh ini nomor ordernya nih. Pok 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 alamatnya. Lu udah pisah-pisah dalam bentuk packingan ya. Oh sampai sini berarti cuma tinggal nganterin aja. Iya. Sampai sini gue tinggal cocokin nomor ordernya. Oh ini oke udah bener. Tempel alamat. Tempel alamatnya pasti di gue. Jadi cuma tempel alamat pok 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 kirim. Itu sih ya makanya 4 orang cukup. Omset 41M, 4 orang biaya iklan Facebooknya 9 juta. Dan itu beneran jujur belum ada Facebook page. Maksudnya Facebook page gue tuh beneran kayak cuma seadanya banget. Cuma buat media iklan. Wow. Instagram belum nongol kan. Untung 50%. Karena di zaman dulu juga orang-orang masih cukup amazed dengan... Eh orang punya website itu dengan produk segitu banyak. Produk detailnya juga lengkap. Sudah kelihatan trust tipnya gitu loh. Kayaknya gak mungkin lah orang nipu sampe bikin website seniat ini. Padahal itu website juga dibikirin sama tuh orang. Jadi gue beneran gak keluar modal. Gak keluar modal sama sekali. Makanya ini pinter... ini keberuntungan kah? Keberuntungan sih menurut gue. Atau pinter negosiasi atau... Bukan pinter negosiasi. Pinter nawar tepatnya. Pinter nawar juga kali ya. Ya gitu lah. Terus yaudah. Nah gobloknya gue itu adalah karena gue gak punya komunitas untuk berbagi tips dan insight. Misalnya dengan sesama pemain internet marketer. Budget gue tetep aja 9 juta. Harusnya emang di scale up dong. Cuma dengan scale up-scale up-scale up gitu akhirnya pernah nyentuh tuh 3M sebulan. Nyentuh 3M sebulan? Itu setelah 6 bulan. Jadi setelah 3 bulan se-M. Setelah 6 bulan 3M sebulan. Dengan masih profit 1,5. Wow. Jadi itu kayak... Kayak apa ya? Kayak OKB kali ya. Iya. Tiba-tiba gue bisa beli rumah. Beli spot card gak? Hah? Beli spot card gak? Enggak lah. Enggak. Gue itu justru orangnya... Gue tuh sebenernya dari dulu. Dari zaman kuliah termasuk orang yang kategorinya geek. Oke. Ibaratnya kalau waktu SMA itu banyak orang yang punya geng-geng gitu. Kayaknya kemol bisa rame-rame. Gue biasanya larinya ke perpustakaan baca buku. Gak percaya. Kadang gue tidur. Tidur. Tidur ya. Bahkan waktu SMP-SMA-nya gue gak punya pacar. Oke. Lo bayangin gue itu dulu pakai kacamata minus 13. Kayak kawat hiji. Jadi itu udah cap-mated bottle. Dan gue dulu merasa insecure banget. Ya pas kuliah ya udah mulai copot, udah mulai cakepan dikit lah. Itu baru mulai punya pacar. Cee lah. Nah tapi... Dan memang karena dari kecil itu udah terbiasa nyari duit. Maksud gue dari umur 16 aja gue kayak jadi guru bahasa Inggris. Segala macem. Terus gue ngerti susahnya cari duit. Jadi bahkan kuliah pun juga kan akhirnya gue biayin sendiri. Meskipun orang tua gue mampu. Tapi orang tua gue begitu tau gue ada kerja. Mereka tuh bisa langsung cepret. Oke mulai sekarang bensin lo bayar sendiri. Kuliah lo bayar sendiri, gue ada duit. Kayak gitu-gitu loh. Jadi gue latih mandiri. Makanya gue bawah sampe sekarang ya. Gue bawah sampe sekarang. Sehingga ketika ada duit gitu. Gue gak beli aneh-aneh. Justru untungnya gue beli dua rumah lagi. Jadi gue bisa punya dua rumah. Satu kontrakin. Yang satu masih bangun pada saat itu. Jadi tuh kejayaan gue itu justru di tahun 2011-2012. Cuma setahun lebih lah. Soalnya kenapa gak lama Salora masuk. Oh marketplace. Salora masih masuk nih. Salora masuk itu gue inget banget sekitar Septemberan 2012. Itu langsung tuh biaya iklan udah mulai makin mahal. Bok gitu kan makin mahal. Gak lama dulu kalau gak salah sebelum namanya jadi Tokopedia apa gue lupa lah. Gak lama ada Lazada, ada Tokopedia, ada mulai muncul-muncul marketplace. Oke. Jadi meskipun mungkin mereka lini bisnisnya itu bukan aksesoris, bukan fashion. Gue masih pede, fashion aksesoris itu masih gue yang pegang. Tapi mereka keuntungannya apa? Kenapa orang lari kesana? Mereka menjual secara ready stock. Iya, iya, iya. Gue masih PO. Dan tentunya karena gue udah mulai setahun lebih jual aksesoris di harga segitu. Pasti kan yang bisa ngerti import gak cuma gue doang. Iya. Malah justru gue doa-dolanya gue berpikir akhirnya gue yang... Gue merasa gue yang membuat trend setting kalau harga aksesoris secara online itu harusnya segitu. Oke. Karena kan ibaratnya kayak kasarnya gue pelopor kan. Iya. Oh jadi aksesoris kayak gini jualnya Rp30.000. Yolah akhirnya rata Rp30.000. Jadi yang tadinya sebenernya tinggi-tinggi-tinggi. Jadi murah. Begitu masuk online harganya udah mulai bersaing. Betul. Belum lebih jauh lagi. Gimana caranya di awal-awal? Kenapa Cici bisa memilih untuk impor barang aksesoris itu? Dari mana dapat pengalaman itu? Sebenernya awal banget itu gue kan memang pengen banget punya toko. Jadi awalnya tuh gue punya toko offline. Waktu masih kerja. Punya toko offline. Biasanya kerja tapi juga nyambi. Nyambi toko offline. Toko pertama gue tuh di ITC Kuningan. Dan itu gue jualan kaos-kaos band. Kaos-kaos band. Kaos-kaos band. Tapi yang ibaratnya tuh originalnya lah. Kayak kaos band ya Metallica lah. Atau mungkin Nirvana. Atau Rolling Stone apa lah ya. Ya pokoknya yang old school band gitu kan. Nah terus beranjak dari sana. Waktu itu kaos-kaosnya lumayan premium. Gue jual di tahun itu tuh sekitar 400 ribuan. Dan lumayan laris. Cuman ya makin lama mulai banyak toko-toko sebelah jualan kaos model Bangkok ya. Bangkok ya? Iya Bangkok punya. Pasti lebih murah ya? Iya pasti lebih murah. Cuman memang tetap segmen pasarnya beda. Tapi maksud gue itu triggernya adalah karena kan gue juga bisa menemukan alur kaos-kaos itu karena waktu itu gue pernah ke Singapur ngeliat ada toko. Jadi gue gitu. Gue tuh dulu tuh kalau keluar negeri gitu ya. Misalnya sama keluarga gue gue ngeliat ada toko rame. Ih lucu nih gak pernah ada di Indo. Gue malah nanya ke ownernya. Eh kalau gue beli banyak lo kasih gue harga berapa? Gue pengen jualan di Indo. Jadi itu kayak kebiasaan. Jadi otak gue tuh bukan otak konsumtif. Tapi otak gue kayak langsung otak dagang gitu kan. Nah dari situ kebiasaan sampai akhirnya gue mulai ngapain gue cuma mentok sampai Singapur. Coba lo gue ke Cina lah gitu kan. Ke Cina kan soalnya dulu rumornya kan kalau lo gak ngeliat sendiri produk yang lo pesen taunya kualitasnya jelek gitu kan. Itu berarti posisi belum punya toko online itu tadi? Belum. Masih toko Metallica tadi toko... Iya dan itu sampai 4 cabang sih waktu itu. Sampai 4 cabang ya? Dari ITC Kuningan lalu ambasador lalu efek Sudirman kemudian oh lima malah. Lipo Karawaci sampai ke Pondok Indamo yang terakhir. Artinya ke Cina pun itu sebetulnya gak ada pemikiran bahwa ini akan di online kan? Enggak. Memang mau beli barang aja kemudian jual di Indonesia? Nah jadi sebenarnya interestingnya adalah waktu itu pas gue ke Cina memang kebetulan lagi ada pameran. Lagi ada pameran. Expo gitu ya? Expo gue lupa dapat informasi dari mana. Terus ketika gue keliling-keliling-keliling memang tujuannya ya pasti nyari barang-barang yang kira-kira bisa dijual kan? Dan akhirnya gue interesting dengan barang ini. Ternyata mereka kan yang namanya Expo kan yang dipajang gak mungkin lengkapnya. Toto bilang kalau lu mau lihat lengkapnya di sini. Mereka punya websitenya. Terus mereka kan websitenya pakai bahasa Cina mungkin pakai angka-angka lah yang gak jelaskan. Orang Indonesia mungkin gak mungkin bisa Toto nge-search temu kan? Akhirnya langsung gue bilang eh ini bisa gak bikin website kayak gini? Replicate aja. Bikinin aku gitu ya? Menurut gue ya menu-menunya tinggal gue kasih tau ini menu yang ujung kiri. Judulnya ini judulnya ini, judulnya gue indonesiain gitu loh. Dari situ sih. Posisi padahal gak bisa online, gak bisa jualan online. Belum pernah jualan online sebelum ini? Belum pernah jualan online. Tapi kan gue punya pengalaman kerja di big companies. Big companies dimana email-email ya satu gedung aja bisa ada 700 karyawan, ada 1000 karyawan. Terus hubungannya apa? Hubungannya karena gue bikin online itu pas posisi masih kerja, gue email aja ini. Tapi gue exclude boss gue, di the boss department gue exclude, gue baru buka. Tapi dari situ dari mulut ke mulut sih. Oke, artinya bikin website yang bikinin juga orang Cina-nya itu, terus di blast awal, pakai email dengan database internal kantor. Iya, terus kan gue juga sebelumnya sempet kerja di big company sebelumnya kan, gue kirim ke satu, lo belas dong ke ini lo, yang lain. Oke, berarti boleh dibilang kalau teman-teman yang disini UKM ini masih merintis, berarti satu jual produk yang dimana sudah ada permintaannya. Sudah ada pasarnya lah ya, nggak perlu edukasi ulang. Yang kedua, jual lah ke, paling gampang jualin ke circle terdekat ya. Ke circle terdekat dulu sih kalau kita nggak main iklan ya. Cuman ya kan memang akhirnya mentok-mentok 40. Mentok betul, betul. Betul, ya udah mentoknya segitu, nggak bisa lebih. Nggak bisa lebih. Bahkan belum lagi ada yang minta nawar, segala macem, bla bla bla, udah mabok banget kan. Kayak gitu. Itu kalau yang deket biasanya nawar sih, cuma. Biasanya yang nawar itu gue jutekin lagi. Nanti lagi bisnis lo nawar, tapi lo mau bisnis lo mau gue tawar emangnya.